Selamat siang pemirsa, saya Siwi Wijayanti berada di University of Glasgow dalam merakam reportase acara yang diselenggarakan oleh PPI Glasgow dan juga Kibar Glasgow yaitu acara Islamic Financial Management Seminar. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang aplikasi Islamic Finance terutama di masyarakat UK. dan juga berkerja untuk masyarakat di masyarakat yang menerima. Jadi saya rasa itu menarik untuk melihat bahwa semua ini tersebut yang berada di masyarakat yang berada di masyarakat di masyarakat. Saya menemukan hari ini sangat menarik. Ini adalah event yang penting. Saya menerima banyak hal tentang kawasan Islamic Finance yang tidak tahu sebelumnya. Saya rasa event seperti ini yang harus berada di masyarakat di Glasgow dan Skotland. Ini adalah event yang melakukan dengan baik. Saya menerima, orang tidak tahu banyak tentang kawasan, mereka tidak tahu banyak tentang kawasan mereka. Sementara, ketika orang-orang datang berada di masyarakat. Mereka yang terlalu membutuhkan kawasan untuk mengambilkan kawasan ini. Karena itu membantu mereka untuk membutuhkan kawasan mereka. Berada di Nigeria. Kamu tahu tentang komunitas komentar di Indonesia? Tidak, karena saya hanya datang di Arab Indonesia. Ia tidak ber孩子 di sini. Jadi kamu dari kawasan lain? Ya, saya belajar di Arab Indonesia. Bagaimana menurutkan tentang event kami? How do you study Islamic Financial Management? Well, it's interesting because I study Islamic Financial Management where I met her but still she took the first approach, the Sakina approach which is new to me. How do you think about this Islamic Financial Management seminar? Yeah, I think it was very good in terms of understanding of, because in the first forum I learned about how different types of Islamic finance in all of other countries, especially in Southeast Asia and also the whole Muslim world as well. So what do you think about the seminar? I think that the event was very useful and then it's not only an additional to our knowledge but it's also an additional to our life skills that we can apply to our real life in the future. And I would think that the event also useful to kind of open the mind of people in the UK or international students in University of Glasgow and probably in Glasgow or even the UK as well about Islamic finance as well. Thank you. You're welcome. ... ...